Intro Brigada Al-Qasim kembali mempublikasikan video penghancuran tank-tank Israel dalam pertempuran dua hari belakangan di wilayah Sujaya di sebelah timur kota Gaza. Serangan itu dilakukan bersamaan oleh Brigada Al-Qasim dan Brigada Al-Quds dari Jihad Islam Palestina. Pakar militer dan strategis Mayor Jenderal Fayez al-Dwairi mengatakan, pada serangan ini Hamas melakukan penargetan dari area yang lebih tinggi yang memberikan peluang bagi pembawa rudal dan penembak untuk menembak tank Israel. Dirinya menegaskan penargetan dari atas dapat berakibat fatal. Setelah peluru menembus menara tangki. Menurutnya, adegan pembakaran yang diakibatkan oleh serangan tersebut dikarenakan peluru yang memasuki menara dan meledakkan amunisi yang dibawa tank di dalam rangka menara. Ia memastikan 10 tentara dalam tank Israel tersebut tewas. Dalam serangan ini, pedi juang Al-Qasim membagi dua tim. Mereka membiarkan tank Israel lewat lalu menjadikannya sasaran tembak. Sementara itu, tim lainnya menunggu tentara keluar dari tank dan kemudian menghabisi mereka. Selain itu, Batalion Al-Sujaya yang berafiliasi dengan Al-Qasim punya peran signifikan dalam serangan tersebut. Ini menampak panjang rekam keberhasilan batalion itu setelah sebelumnya menyerang pasungan penjajah Al-Juhar Aldik dan Beit Hanon di bagian utara jalur Gaza. Sementara itu, hingga Rabu malam, jumlah tentara Israel yang tewas sejak agresi di jalur Gaza pada 7 Oktober lalu menjadi 411 orang, ditambah 10 orang dalam serangan terhadap tank-tank Israel. Tim New TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!